Pemerintah Kereta Api Lodaya jurusan Solo Balapan Bandung anjelok di kilometer 2, 126 antara stasiun Bumi Waluya dan stasiun Warung Bandrek Garut, Jawa Barat. Akibatnya ratusan penumpang menuju Bandung terpaksa harus melanjutkan perjalanan mereka menggunakan bus. Sejumlah petugas dari PT Kereta Api Indonesia yang daub dua Bandung langsung berupaya, melakukan upaya normalisasi dengan mengerahkan kereta dan rebu penolong serta alat berat kering. Akibat anjeloknya kereta api Lodaya ini, ratusan penumpang dievakuasi dengan mengalihkan perjalanan mereka menggunakan enam bus dari stasiun Bumi Waluya, Kabupaten Garut menuju kota Bandung. Anjeloknya kereta Lodaya ini juga menyebabkan sejumlah kereta api tertahan perjalanannya seperti kereta api Kuto Jaya Selatan dan kereta api Serayu. Menurut Kepala Daub dua Bandung, Saridal, pihaknya belum bisa mengetahui penyebab pasti anjeloknya kereta ini. Lokasi anjeloknya kereta ada di wilayah Rawan Longsor dan sebagian bantaran rel sudah rusak namun masih bisa dilalui kereta.